Halo Pak Dokter Malik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mau berbagi cerita di channel aku. Aduh, ngitain dong gimana sih dulu pertama kali bisa nyampe di UK, gimana ceritanya? Aduh, nyampe di UK udah berapa lama ya? Udah hampir sepedik-pedik, kalau dipikir-pikir lah. Udah cukup lama. Udah hampir, aku masuk UK itu 2012, sekarang 28-an tahun lah ya di UK. Oke, awalnya itu aku dulu dinas jadi dokter umum di Indonesia. Jadi aku kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang. Habis itu program kayak istilahnya internship, kalau orang Indonesia bilangnya internship itu kayak penempatan wajib. Habis lulus di dokter itu penempatan wajib 1 tahun di Jawa Timur, di kota namanya Madiun, itu perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Terus dari situ aku galau, pengen spesialis atau pengen S2. Soalnya pada dasarnya itu aku nggak pengen jadi dokter. Oh gitu? Aku itu anaknya urakan banget. Jadi apa namanya masuk ke dokteran itu, apa ya istilahnya bisa aja jadi dokter sebagai ikan gitu loh. Aku bisa, tapi dulu masih belum passionatenya itu yang masih belum passionaten banget gitu. Pada saat menentukan itu, waktu masih di Indonesia, kenapa pilihannya ke Inggris sih? Kenapa nggak ada yang lain? Aku itu takut sama Amerika. Apa takut? Aku itu takut sama Amerika, soalnya katanya Amerika itu kurang aman. Meskipun teman-teman yang, aku banyak teman Indonesia yang warga negara Amerika pasti protes, bilang gitu. Soalnya mereka kayaknya damai-damai saja di Amerika Serikat. Cuman aku itu takut aja sama Amerika. Terus kalau Inggris, aku sudah familiar sama budayanya, sama bahasanya. Kalau Australia, aku takut juga. Soalnya katanya di Australia itu banyak ular dan banyak hewan-hewan buasnya yang beracun-racun. Aku nggak suka sama kayak gitu. Di Inggris ini ular cuma ada satu spesies. Dan itu pun kalau digigit cuma sakit aja. Dan apa namanya, nggak terlalu beracun. Mas Malik ini posisinya di rumah sakit mana? Aku itu dinasnya sekarang itu bukan di rumah sakit. Istilahnya aku sekarang lagi dinasnya di hospice. Hospice itu kayaknya nggak ada padanannya di Indonesia. Jadi di Inggris itu ada dua jenis rumah sakit. Jadi rumah sakit buat orang mencari obat untuk sebisa mungkin sembuh, namanya hospital. Kita kan punya rumah sakit di Indonesia, itu istilahnya hospital. Tapi juga ada rumah sakit yang namanya hospice. Rumah sakit yang namanya hospice itu fokusnya bukan untuk mencari diagnosis, bukan untuk mencari kesembuhan dari penyakitnya, tapi untuk mencari kontrol gejala. Jadi penyakitnya udah jelas, dan biasanya penyakitnya nggak bisa sembuh, dan biasanya penyakitnya sudah nggak bisa diterapi lagi, tapi gejalanya itu parah banget. Jadi gejalanya bisa sesak nafas, bisa mual, bisa muntah, tapi yang sering itu nyeri, dan nyerinya menahun dan sangat berat sekali. Jadi banyak gejalanya, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Jadi hospice itu adalah kayak rumah sakit, cuman kita spesialisasinya di kontrol gejala. Kalau nyeri kita kasih anti-nyeri, kalau mual muntah kita kendalikan mual muntahnya. Tapi penyakitnya tetap ada, dan kita nggak akan menyembuhkan penyakit itu. Pilih untuk apply di, ini kan bukan rumah sakit biasa ya, jadinya tiket kesulitannya berbeda gitu. Dan bahkan ini belum ada di Indonesia, kenapa mau tugas di hospice mas? Bukan pilih di rumah sakit biasa. Nah, aku itu di sini tuh masih belajar, jadi aku masih belum spesialis konsultan ya. Jadi aku itu sekarang lagi belajar, spesialis namanya general practice. Nah, ini lucu lagi nih. Jadi general practice itu sama orang Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai dokter umum. No. Kalau di Inggris itu, nggak cuma di Inggris, di Inggris, di Eropa, Uni Eropa, di Amerika, di Australia, dan di sebagian besar negara. Dokter umum itu spesialis. Mungkin di Indonesia menyebutnya dokter penyakit dalam, tapi kerjanya di komunitas. Oh, oke. Nah, Mas, kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin Argo nih, Argonya gimana, Mas, di UK? Lebih oke nggak daripada di Indonesia? Argonya sebagai spesialis. Boleh jujur. Mungkin kalau Argonya sebagai spesialis lebih rendah daripada di Indonesia. Masa? M-m-m. Oh ya? M-m-m. Jadi Argonya di sini, sistem kedokteran di Inggris itu, semua dokter dipukul, bukan semua dokter dipukul rata, tapi gaji kita itu dipukul rata sama negara bergantung pada level kita. Tetap ada range. Jadi tetap ada range. Jadi seandainya kita masih dokter barusan lulus, kita istilahnya di level foundation. Foundation itu jadi kayak masih dokter muda. Itu udah digaji kalau di Inggris. Tapi gajinya rentangnya antara sekian sampai sekian. Nanti kalau dia udah naik kelas dari dokter muda ke dokter madia, gajinya naik lagi. Kalau udah sekolah spesialis, tahun pertama gajinya segini, tahun kedua kayak gitu. Tapi nanti setelah jadi konsultan, sudah lulus jadi spesialis, gajinya itu juga cuma dikasih rentang segitu sama negara. Dan itu akan dibayari sama negara. Bedanya kalau di Inggris itu mau pasiennya 0 atau pasiennya 15, rata-rata kita pasiennya dibatesin ya dalam sehari itu nggak boleh banyak-banyak. Rata-rata 15 itu dianggap akan lah. Jadi sehari nanganin 15 pasien, itu gajinya ya udah segitu-segitu aja. Oh, oke. Kalau di Indonesia, kalau pasiennya rame, sehari bisa puluhan orang dan satu orang atau ratusan dan satu orang ngasih sekian. Jadi kalau di total, bisa banyak banget. Bisa sampai ada dokter yang sebulan dapat ratusan juta. Iya. Cuma, waktu mereka lagi prosesnya sekolah menjadi spesialis, mereka tidak dibayar. Mereka membayar SPP. Kalau di Inggris, kita pokoknya udah lulus sekolah kedokteran, sampai jadi spesialis itu udah dibayar. Dan yang jelas, bayarannya sudah lebih dari cukup untuk tinggal di Inggris. Wow, oke. Nah, kalau misalnya Mas, ada teman-teman yang mau sekolah dari Indonesia, mau sekolah dokter di sini, atau mungkin yang sudah dokter mau ngelamar jadi dokter di UK, itu susah nggak sih Mas? Susah itu relatif ya. Cuma kalau misalnya aku, ya ampun siapa sih, maksudnya aku cuma anak biasa aja. Aku bisa, dan rekan-rekanku yang orang Indonesia di sini juga bisa. Ya pasti rekan-rekan yang lain juga pasti bisa dong. Dokter Indonesia di Inggris nggak cuma aku loh. Ada banyak loh dokter Indonesia yang di Inggris. Banyak. Kita sampai ada kumpulannya. Jadi apa namanya, kita sampai ada grup WA-nya. Kita suka rumpi-rumpi, kita suka ngomel-ngomel kalau lagi jaga malam. Buat curhat-curhat, gitu ada di situ. Dan kebetulan bulan Juli, tanggal 5, itu kita mau ada webinar lewat Zoom untuk rekan-rekan kita, dokter-dokter Indonesia, yang ada di Indonesia tapi ingin kerja di Inggris. Jadi webinar kita untuk membahas gimana caranya kita bisa kerja di Inggris. Ujian apa saja yang harus ditempuh. Oke, Mas. Tadi aku mau tanya lagi ya. Jadi dokter di sini itu di bawah NHS atau semuanya pasti di bawah NHS? Atau kalau misal praktek di private hospital pasti di lain lagi, gitu? Jadi, nggak semuanya di bawah NHS. Tetapi sebagian besar di bawah NHS. Tapi kalau mereka sudah, jadi dokter di sini ada dua ya. Jadi dokter private sama dokter NHS. Tapi biasanya untuk bisa praktek private, mereka sudah harus bekerja di NHS dulu. Oh gitu. Harus ada requirement sekian jam gitu kali ya? Biasanya. Mungkin bukan sekian jam, tapi apa namanya, aku sendiri belum pernah praktek private ya. Cuman apa namanya, rekan-rekan yang pernah praktek private itu mereka biasanya startnya di NHS dulu. Jadi waktu mereka sekolah itu mereka di bawah NHS. Nanti kalau sudah praktek, mereka tetap praktek wajib sama NHS. Nggak wajib sih, mereka tetap prakteknya sama NHS. Tapi kalau ada waktu luang, mereka tetap buka praktek pribadi. Tapi praktek pribadinya nggak kayak di Indonesia lho. Praktek pribadinya tetap sebagai bagian dari rumah sakit swasta. Oke, Mas. Nah, sekarang nih lagi musim COVID kayak gini. Gimana kemarin keadaannya di hospice itu, Mas? Jadi waktu... Riwah ya? Awalnya aja riwah, tapi habis itu lumayan terkendali. Jadi waktu, apa namanya, waktu COVID itu kan cukup keteteran. Jadi rekan Indonesia, dokter Indonesia lagi di London itu curhatnya, aduh keteteran kayak gitu. Kebetulan aku di provinsi yang agak terpencil. Bukan terpencil sih, agak terpisah dari London. Provinsiku itu provinsi Devon. Jadi Devon itu kalau misalnya, bayangkan Indonesia ya, London itu Jakartanya. Devon itu kayak Balinya. Karena kita yang paling hangat, kita banyak pantai, banyak orang surfing, orang nyantai-nyantai kayak gitu lah. Jadi agak terpisah sama London, agak terpisah sama Jakartanya. Jadi Jakarta udah huru-hara, kita siap-siap. Jadi seluruh fasilitas yang ada oksigen bertekanan tinggi, itu didaftar. Jadi di provinsiku itu ada rumah sakit negeri yang gede, rumah sakit swasta yang kecil, sama hospisku ini. Ada tiga fasilitas yang ada oksigen bertekanan tinggi buat orang-orang COVID itu. Nah, rumah sakit yang umum digunakan sebagai pusat penyembuhan atau usaha menyembuhkan pasien COVID. Jadi pasien-pasien COVID yang ditengarai masih bisa ada kesempatan untuk disembuhkan, itu pergi ke rumah sakit umum, punya negara. Terus negara menyewa seluruh rumah sakit swasta ini, jadi rumah sakit kedua kan rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swastanya itu disewa semua bednya sama negara untuk menangani pasien-pasien yang bukan COVID, tapi butuh untuk dirawat inap. Satu bed 20 juta semalam. Itu negara yang bayar ke rumah sakit swastanya? Iya. Nah, tapi begitu pasien-pasien yang di rumah sakit umum itu, dokter-dokter menengarai, ini kayaknya nggak bisa sembuh deh. Nah, mereka langsung dipindah ke tempatku. Karena tempatku kan emang perawatan untuk bukan penyembuhan, tapi perawatan gejala, sama kalau lagi sakar tul maut, di mana ceritanya dia ditenangkan. Jadi, dipindahkan ke tempatku. Jadi, memang sudah diatur sedemikian itu bagus banget. Jadi, orang nggak semua orang masuk ke rumah sakit gitu, dan disampur gitu ya? Tidak, enggak. Jadi, kalau udah jelas dia sakitnya, misalnya nih, sakit TBC, tapi nggak punya COVID. Jadi, dia nggak nyampur sama orang COVID, dia ke tempat-tempatnya orang TBC itu. Tapi, pasien-pasien yang sudah jelas kena COVID, dan sudah jelas tidak akan sembuh, keluarganya udah dikasih penertian, ini kayaknya pasiennya nggak bisa sembuh, tolong diikhlaskan, dikirim ke kita, dikirim ke aku. Jadi, nanti gejala-gejala di akhir hayatnya, kita gimana caranya dia harus stabil. Mas Malik, aku mundur sedikit ya, aku nggak bahas COVID. Nah, Mas Malik, sebagai seorang dokter, melihat setiap hari merawat orang yang sudah menunggu akhir hayat, sikisnya Mas Malik sini seperti apa sih? Ada apa ya? Gimana, Mas? Kalau aku sih, mungkin maksudnya adalah gimana caranya aku memanage beban emosional, atau beban kejiwaan dari kerjaan, karena mengetahui kalau pasienku tidak akan sembuh, dan pasienku akan meninggal. Aku sampai ngebayangin, insya Allah. Awalnya sih cukup stres, awalnya cukup stres, cuman, apa namanya, di Inggris itu, kita supportnya cukup baik, dan karena aku di sini statusnya adalah pelajar, pelajar pendidikan dokter spesialis, kita setiap minggu itu kita ada grup di Zoom, jadi semua pelajar-pelajar dokter spesialis kumpul di Zoom, terus dokter-dokter senior-seniornya juga kumpul di Zoom di halaman yang sama, kita muter satu-satu, satu-satu, cerita. Cerita kamu yang paling tragis hari minggu ini apa? Cerita kamu yang paling tragis ini minggu apa? Cerita-cerita yang lainnya dengerin, terus yang lainnya ngomentarin, jadi kita nggak ngerasa sendiri. Yang penting itu adalah mengetahui bahwa kita nggak sendirian, dan drama kita mungkin yang kita pikir drama, itu nggak sedrama dramanya rekan kita, jadi kita sampai, oh aku pikir itu cukup tragis, ternyata temanku lebih tragis lagi, kayak gitu kadang-kadang itu membantu sama berdoa, sama kalau aku sih sangat dekat sama orangtuaku, jadi aku tanya orangtuaku, aku tahu orangtuaku ngasih terstu, dan gitu aja sih, aku simple banget orangnya, kalau aku stress, aku kelihatan banget, kalau aku nyantai, aku kelihatan banget, begitu aku kelihatan stress, aku nelfon orangtua, mam, ini gimana ceritanya, dan orangtua itu ada, ada ceritanya, ada aja gimana caranya, mereka nemuin apa ya, karena mereka tahu, tahu kita banget kan, orangtua, nemuin cara untuk kita lebih tenang, gitu aja sih. Oh, iya, 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 pengalaman yang paling berkesan dari sampai sekarang tuh, selamat tugas di hospice ini apa, yang masih nempel? Paling berkesan gak ada, sebenarnya, paling, paling berkesan gak ada, karena setiap pengalaman di hospice itu berkesan banget. Oke. Tapi, satu hal yang menurutku sangat berharga dan berguna untuk aku, selama di hospice, kalau bisa aku simpulkan, karena banyak pasien di hospice itu rata-rata, mereka sudah tahu mereka akan meninggal, dan sudah dikasih, biasanya sudah dikasih waktu secara statistik, istilahnya kalau di kedokteran, misalnya prognosis. Biasanya, kalau kondisi kayak gini, tinggal dua minggu, bu, tinggal tiga bulan, bu, jadi mereka sudah tahu, mereka akan meninggal dalam waktu dekat. Dan rata-rata, pasien-pasien yang seperti itu itu, mereka suka sharing. Dan sharing, kesalahan mereka, dan apa yang ingin mereka lakukan sebelum mereka mati. Dan itu mereka sharing-nya sama kita. Jadi, hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari, lebih dari sekali, saya akan ketemu sama orang, dan orang itu akan bilang, aduh, jangan sibuk-sibuk, ingat, kalau misalnya, sudah waktunya dekat, kayak aku gini, kita nanti mikir, alah, kesuksesan itu cuman apa sih, yang penting itu kita, jadi kayak, mereka itu selalu, apa ya, ingat nggak di Indonesia dulu, sempat ada musimnya, buku chicken soup, yang isinya, isinya, quote-quote, isinya kayak, apa, pribahasa-pribahasa, kayak gitu. aku nggak usah kayak gitu, aku dikingin sama orang-orang, yang tahu mereka meninggal, dan mereka penuh dengan nasihat, yang sangat berharga, dan, itu aku simpen semua, nggak perlu aku catat, pun nempel, kayak gini, dan sekarang, langsung, karena langsung, dan mereka tulus, karena, apa, mereka tulus sekali, nasihat itu, karena itu adalah nasihat, yang ingin mereka lakukan sendiri, tapi nggak bisa, karena mereka, waktunya sudah terbatas. Mas, nah nih, pertanyaan terakhir, kasih, masukan dong, kasih pesan-pesan dong, buat teman-teman yang nonton ini, baik yang di Indonesia, maupun di UK, dalam menghadapi, new normal ini, kita untuk menjaga diri, terhindar dari COVID ini, dari segi medis, harus seperti apa? Sebenarnya, yang pertama-tama, tenang. Tenang. Kenapa? Tenang. Tenang. Kenapa? Soalnya, kalau kita hitung-hitung, orang mati, kena malaria, itu ya banyak. Orang mati, kena diare aja, muntaber, banyak. Orang naik sepeda motor, yang meninggal, juga banyak. Orang yang nyetir mobil, meninggal juga banyak. Orang namai sejahtera, gak ngapa-ngapain, gak ada infeksi, ya sudah juga banyak yang meninggal. Jadi, pertama-tama, tenang. Soalnya, orang itu, ya sudah, diri itu sudah dari sananya, ya sejak zaman azali, ya sudah ditentukan. Cuman, memang ikhtiar, kita harus, kita harus berusaha, untuk melindungi diri, stay aware, kalau di sini, jadi tetap hati-hati. Hati-hatinya gimana? Hati-hatinya itu sudah, semua orang pasti tahu, dan aku gak usah menasehati lagi, jaga jarak dari orang, kalau tidak perlu keluar rumah, ya sudah, tidak usah keluar rumah. Pakai masker lah, cuci tangan lah, cuci tangannya seperti apa, minimal selama dua menit lah, kayaknya. Seperti itu, kok dua menit, tiga puluh detik, maaf, dua menit itu, kalau gue soh di gigi. Apa? Selama tiga puluh detik. Itu semua nasihatnya, sudah jelas sekali. Jadi, tenang, dan, kalau udah tenang, gak usah usil-usil, ngasih-ngasih berita-berita, hoax, astaga. Jadi, kalau setiap ada waktu ini, kerjaan kita jadi nambah, karena tiba-tiba, keluarga takut, eh, ini ada akar bidara, untuk obat COVID. Eh, ini COVID ini dibuat, sama pemerintah Israel. Aduh, segala macam, ada aja. Gak usah. Kayak gitu. Jadi, yang jelas, tenang, jaga diri, nasihatnya seperti apa, udah jelas, dan kalau belum jelas, tinggal tanya saja, bagaimana cara mencegah COVID. Itu sudah banyak, pakai masker, cuci tangan, jangan keluar rumah, jangan umpel-umpelan, itu sudah jelas. Tapi, ya, tetap, sebisa mungkin, kita hidup, tetap seneng-seneng, jaga mental, kalau lagi stres, kita harus tahu, enaknya gimana, kalau lagi bosen, kita harus cari, hopi baru, dan lain sebagainya, gitu aja. Oke. Aku tiba-tiba jadi pemasak. Sebelumnya, jarang masak-masak banget, sekarang jadi masak banget. orang jadi bisa masak, karena COVID ini di rumah, kan? Gara-gara COVID, kan? Nah, gitu. Tenang, tapi hati-hati. Iya. Oke, harus tetap, stay alert, gitu lah ya. Harus tetap, stay alert, ya. Apa bahasanya itu? Stay alert, tetap, ya, hati-hati. Stay alert, tetap waspada. Waspada. Tetap waspada, tapi jangan lebay. Apalagi, lebay, dan menyebarkan berita palsu, itu sangat berdosa sekali. Oke. Ya, oke, kalau gitu Mas Malik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Dokter Nali. Sama-sama Mbak Nelma. Sama-sama. Pastinya ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton semuanya. Amin. Kita terus, dan salam untuk teman-teman di tenaga medis, semuanya kalian hebat. Terima kasih banyak. Gitu ya. Nanti mudah-mudahan di lain waktu kita ngobrol lagi ya, Mas, ya? Yuk, yuk. Ya, pasti. Oke. Terima kasih banyak, Mas Mali. Yuk, mari mbak Nelma. Da'a ke semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!